selamat menikmati dan channel kami DHB untuk kesempatan kali ini kita penuhi permintaan dari subscriber kami mengenai penggunaan humus atau kompos dan bambu sebagai media tanam, tanaman tin apakah bagus dan bisa berbuah dengan baik ini sudah kita buktikan sebelumnya untuk menanam tanaman tin atau buah tin untuk kali ini kita juga praktekan cara menggunakannya ini bahannya kita gunakan yaitu kompos atau humus daun bambu yang kita ambil dari bawah pohon bambu kita campur dengan kompos dan juga arang sekam ini kita sudah aduk dan kita masukkan ke dalam polybag ini masih ada daun-daun sama ranting dan juga akar yang ikut tidak masalah malah akan lebih bagus untuk media tanam dari humus atau kompos daun bambu ini kita harapkan tanaman akan subur karena dengan media tanam atau humus kompos daun bambu yang pertama karena lapukan dari ranting daun dan juga akar ini mengandung tendawan trichoderma yang mampu memakan tendawan pusarium jadi tanaman yang menggunakan kompos atau media dari bawah pohon bambu ini mempunyai ketahanan akar yang bagus untuk cara mindah dari botol ke polybag seperti ini kemudian baru kita taruh di polybag sambil kita mindah kita ulas lagi keungguran yang lain dari media tanam humus ataupun kompos daun bambu keungguran yang lain yaitu mengandung bakteri PGPR yaitu yang berperan dalam mempercepat akar tumbuh dan juga untuk ketahanan akar jadi tanaman akan lebih cepat besar keungguran keunggulan dari kompos atau humus daun bambu masih ada lagi yaitu proses dekomposisi atau pelapukan dari akar ranting dan juga daun yang akan memperbanyak kandungan kalium sedangkan kalium itu sendiri berperan dalam proses pembuahan tanaman jadi unsur kalium sangat diperlukan tanaman ketika tanaman akan berbuah jadi itulah beberapa keunggulan dari media tanam humus atau kompos daun bambu ini selesai untuk menanam kita tinggal kita rapikan nanti kita siram sebentar lagi kita ambil air dulu jadi kita menggunakan media kompos atau humus daun bambu ini akan sangat bagus bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman teman-teman semuanya silahkan praktekan jika berkenan kita disini sudah buktikan nanti kita tunjukkan kita siram dulu beberapa tanaman tin yang menggunakan media kompos atau humus daun bambu seperti ini ini kita gunakan media yang sama seperti yang kita praktekan ini masih ada ranting ataupun daun yang tercampur tidak masalah untuk tanaman tumbuhnya bagus ini sudah berbuah juga subur perkembangan daun juga bagus ini yang baru tanam sebelumnya sama ini baru kita tanam menggunakan media kompos atau humus daun bambu juga ini sudah ada buahnya di bagian bawah medianya sama kita gunakan kompos atau humus daun bambu jadi silakan saja teman-teman gunakan yang tersedia di sekitar kita seperti kompos atau humus daun bambu tanamnya juga sehat tanaman tin subur untuk saiz buah juga tidak mengecewakan bisa teman-teman lihat disini ukuran saiznya besar merahnya merona mantap kita lihat nanti yang lain ini juga sama saiz buahnya juga besar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.